Kau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Gatau minyaknya, gebukin lah. Rekaman semua di mal, di mana anda jemput semua, saya dapet filmnya. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Ada keputusan yang sangat besar, yang Bapak ambil juga, yaitu bercerai dan juga menikah lagi. Dan itu diambil di Makobrimob, dan itu pun juga karena pencerahan ilahi gitu kan. Ini kemungkinan Bapak juga tulisnya sebelum keputusan cerai ya. Jadi di halaman 95 ditulis, kakek meninggal setelah 3 bulan pernikahan putra sulung, dan sidang kasus, dan bercerai. Pak Kim Nam sendiri meninggal setelah 3 bulan Pak BTP menikah, dan abis itu kena sidang kasus, masuk penjara, dan sampai akhirnya bercerai juga gitu. It seems like history repeats itself ya. Itu kayak menurut Bapak kepercayaan Tiongkok atau kira-kira emang udah jadi jalan suratan dari Tuhan gitu? Itu total bukan suratan dari Tuhan. Itu yang saya katakan, iblis ingin meyakinkan kita untuk percaya ikut dia. Supaya kamu percaya ada kutukan seperti itu. Untuk meyakinkan kamu bahwa cerita seperti ini bisa terulang. Total enggak. Saya bilang sama mama saya, tidak. Kenapa kita harus mempertahankan pernikahan? Saya waktu itu berpikir, tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman, Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya saya bisa datang ke teman dekatnya itu, bahwa anak saya, saya sebagai gubernur ya, ketika lihat situasi tambah runyam, I was begging in front of him. Saya berpikir, depan anak saya. Dan ketika kita datang nih, makanya anak saya yang pertama bilang, dia udah bilang, gue udah bubar aja, maksudnya gak bisa. Bagi saya, showcase itu adalah the whole family. It's a showcase. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh, sengaja menpertahankan beberapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase, the whole family. Sayangnya si cowok ini kan dia bukan orang yang percaya, Biasanya orang begitu kan. Ketika kamu lemah, begging, dia bukannya pity on you. Dia merasa dia di atas angin. Wow, jadi gubernur Jakarta lagi mohon-mohon nih sama gue nih. Jadinya malah-malah pride-nya ya, ego-nya malah. I was a governor loh. Saya datang begging, saya menyampaikan istrimu tidak tahu. Istrimu lagi mau melahirkan. Dan mumpung saya mau terima kembali istri saya. Boleh gak kalian bubaran? Toh sudah bertahun-tahun dari kamu masih bujangan, sudah dekat gitu loh. Waktu saya begitu datang, saya bilang, Anda laki-laki, saya juga laki-laki. Saya tanya kamu namanya ini ya? Oh iya. Saya gak kenal dia dong, dia kenal saya. Terus saya bawa anak saya, kamu punya anak, saya juga punya anak. Oh saya kenal anak kamu. Nikolas, Natania, Daud. Karena dari kecil suka bawa ke kantornya. Si Niko udah mau mukul loh. Jadi kalau saya kasih lihat kamu foto, saya sengaja foto suruh polisi. Saya nahan Niko, kalau kita pukul, makanya disitu saya katakan, setiap kali kita ikut, itu ada anugerah Tuhan. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini, 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Gak tau minyaknya, gebukin lah. Oh gubernur kok. Dan aku juga punya rekaman semua pembicaraan, aku kan kabin dah. Rekaman semua di mal, di mana anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah saya punya pemangkat sebagai pembicaraan. Karena itu, saya harus merendahkan diri saya, untuk sampaikan. Tapi dia cara berpikir beda. Berpikir, kalau saya pukul dia, di luar pintu ada pengawal saya segala macam. Apanya saya sama anak saya, anak saya tuh bisa pull up 27 kali. Dia lagi gitu emosi, dua lawan satu mah, patah tuh iga semua tuh. Bisa-bisa mati. Tapi kalau saya menempuh opsi itu, ada gak cerita Ahok dikirimin bunga orang masuk penjara? Gak ada. Makanya saya katakan, takdir itu, takdir itu Tuhan tidak pernah menakdirkan kita, untuk hal-hal yang jelek. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu, seperti robot. Karena Tuhan ingin, kita itu ada willing, untuk choose. Kita ini boleh pilih. pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Maka yang saya katakan, saya tidak mungkin menempuh sesuatu, ada dua dalam hubungan manusia ya. Kita membunuh orang, atau kita berjinah. Jadi dari 10 hukum Allah, dalam hubungan manusia yang sangat jelas adalah, membunuh orang, atau kita berjinah teman-teman, sebetulnya teman. Saya gak mungkin membunuh orang. Nah, saya juga tidak mungkin, meneruskan, sebuah, kesalahan seperti itu. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua, mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh gak kita sama-sama kembali. Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik, saudara, bapak, dia bilang, urus sendiri. Wah, disitu Niko udah mau mukul itu. Saya harus tahan, saya pun, saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa, dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Makanya saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin, saya cerita sama orang yang gak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, bisa kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gila sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu, tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik, memang sudah gak cocok. Dan luar. Saya gak bisa. Makanya saya gak belum mengucapkan kalimat cerai. Tetapi ketika, orang yang kita tegur, makin kompak berdua, makin pergi berdua, karena, sebetulnya kalau ditanya, dia mau gak cerai sama saya? Oh enggak, sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung. Mereka berpikir, lu Kristen gak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah tetang ke saya pun, gue maki-maki lu, lu gak berani pukul gue juga. Dia tidak memandang, wah ini gubernur lu, gue gak dikepukin, gue udah bersyukur nih. Dimaafin, gue mestinya berhenti nih. Dia pasti berpikir, terbalik tau gak? Lu gubernur aja, gak berani, ngapain-ngapain gue lu. Karena lu pasti takut, jabatan lu. Ngapain lu mau pirkada kan? Nah, ini kan, dua sisi yang berbeda ya. Saya sampai masuk tahanan, saya ngomong, saya sakit sekali, di dalam tahanan, kau tahu kamu pergi berdua, ke Singapura, atau kemana-mana. Boleh gak? Stop. Itu saya putuskan cerai. Pendeta saya bantung, marah sama saya. Benda Dabit juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman, 9 menit saya lupa, pendeta datang besok saya, diputerin, kira-kira kamu ini udah tanggung, udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini, kamu tidak mau menjalankin saja. Kan kesaksianmu, jadi sebagai orang Kristen, jadi sempurna. Nah, jadi saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi, rekaman pembicaraan selama, di dalam makhluk. Tapi lu dengar, ini gak bisa dipublikiskan, kasih yang keluar, karena ada masalah kasus seperti ini. Lu kasih penjamin, dengar 4 jam lebih, lu tak tahu ngomong gini, ya bapak penjamin, kan berapa kali kan, dikumpulin ini. Lalu, ini kasih, dengar dia penjamin, saya gak tahu, penjamin-penjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istri. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas, misalnya contoh gini ya, ketika saya memanggil pendeta, di dalam tahanan, untuk mendamaikan ketegangan, adanya good friend ini gitu. Wah, saya diserang dia, maupun teman-teman gereja yang pro dia, atau pendeta yang pro, kamu mempermalukan istrimu, membawa kepada pendeta. Dan dia seorang ancam, ini cuma kita yang tahu, berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain yang tahu, kita cerai. Gak boleh tahu. Saya bilang, semua orang pasti tahu. Gak ada yang tahu. Wah, saya bilang, gak ada yang tahu. Kamu aja gak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong, oh iya ya, kok saya tega ya, kenapa saya masih, bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya. Saya merasa bisa bersalah loh. Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti gak ngerti, roh kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Ya kalau saya buka alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari, waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau gak satu, di bilangan. Kita gak pernah tahu bilangan kan. Yo pasti gak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan. Yo kalau buka itu 28 Februari, itu dibilangan numbers kan. Numbers lima. Dibilangan lima. Itu tuh, protecting meritor faithfulness. Kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca disitu, saya kaget. Terus bilangnya begitu gak, ini adalah firman Tuhan. Bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga, istrinya ada selingkuh, walaupun gak terbukti, gak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau gak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir gak terima ini Tuhan. Gak fair, ya. Kan bisa saja, laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Lalu Tuhan membawa kasus saya. Saya yakin, kalau seorang istri, misalnya zaman Musa kan tinggal di tenda ya. Tinggal di tenda. Pasti si suami waktu pulang, mergoki istrinya ada laki-laki lagi bertamu di rumah. Atau bertamu lagi di ladang jalan berdua. Atau kalau zaman sekarang kepergok lo chat lah. Sama laki-laki lain lah. Lalu si suami bilang, apa ini bukan teman lama dong? Tentu ini teman lama. Ini kan baru kenal setelah kamu menikah. Beda loh gitu loh. Lalu si suami bilang, itu laki-laki siapa? Ini Tuhan kasih saya ilustrasi nih. Supaya saya bisa memahami konteks bilangan lima tadi. Si istri bilang, bukan siapa-siapa? Nah saya langsung bayangin seperti jawaban mantan saya kepada saya. Bukan siapa-siapa? Hanya teman dekat. Ya jangan berduaan dong kemana-mana. Gue bilang kita gak ada apa-apa ya. Gue bilang kita gak ada hubungan apa-apa ya. Lo kalau mau nikah sama gue, mesti percaya sama gue ya. Nah kira-kira gue bayangin seperti itu. Ke gue. Pasti si suami serba susah nih. Udah bilang kalau gitu boleh gak? Lo gak usah berdua lagi kalau gue pulang. Tetap ngotot. Nah kira-kira suami akan seret dia gak ke imam. Nah kalau seorang istri yang baik. Tidak ada apa-apapun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu gak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya gak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen gak boleh cerai dong. Kan saya gak dapat iluminasi Matthew 5.32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman. Mau tinggal bersama kamu. Kamu gak boleh cerai kan dia. Karena anak-anakmu kan sebut anak-anak cemar. Kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman. Jadi kamu memaksa cerai daripada kamu. Lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Gak berani juga sayang. Tetap gak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam. Hancur lah. Ini hancur semua nih. Akhirnya kenapa saya putuskan masuk ke pengadilan segala macam. Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga. Saya katakan istri itu harus ikut suami. Secara rohani. Karena istri adalah penolong. Makanya saya putuskan. Minta pertobatan. Minta tanda. Dia tidak mau. Nah sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai. Dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi. Saya tulis di buku itu. Saya tulis semua nih. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali. Dengan nangis air mata pun sudah tidak bisa lagi. Ya. Lu kalau bilang Tuhan menyediakan buat lu. Lu di penjara mana ada cewek. Cuma satu yang gue lihat agak lumayan. Dia bilang. Itu Aju dan Bini lu tuh. Itu agak lumayan tuh. Dia bilang itu tuh Tuhan yang kasih lu tuh. Kalau dia tuh. Gue bilang dia mana mau sama gue ya. Itu anak umur berapa bos. Wuh. Itu tadi dia keseruan obrolan gue dengan Pak BTP. Tentang bagaimana dirinya menghadapi masa-masa sulit. Dalam berumah tangga. Dan besok akan ada cerita lain. Dari sosok Pak BTP. Makanya supaya gak ketinggalan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan kisah ini ke semua orang. Yang menurut kamu. Sedang mengalami pergumulan atau struggle yang sama. I'll see you guys tomorrow.